Intro Apa kabar pemirsa UGTV dimanapun anda berada? Senang sekali pagi hari ini saya Mona Lisa dapat kembali menyapa pemirsa tentunya dalam program Semangat Pagi UGTV Selamat pagi Gutan Morgan, good morning pemirsa dimanapun anda berada pagi hari ini Seperti biasa kita akan membahas tema dengan tema mengenal coping stress Tentunya di studio kita telah hadir satu narasumber untuk bisa membahas apa itu coping stress dan apa itu stress Ya pemirsa langsung saja kita sapa disini ada dokter Wahyu Raharjo MSI Yang merupakan dosen pengajar fakultas psikologi Universitas Gunadharma Selamat pagi Pagi mbak Mona Bapak semangat 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 tentunya ya Gimana pak pagi hari new normal ini apakah ada perbedaan sama sebelumnya yang mana kita baru beradaptasi ya pak ya tentunya Ya relatif sebetulnya hampir sama sih Cuman orang-orang lebih banyak yang pakai masker perilakunya jadi lebih sedikit tertata ya dibanding sebelumnya Kalau untuk menjaga stamina dan agar tubuh fit mungkin bapak ada sedikit kasih pemirsa triknya Orang bilang sih sebaiknya menyempatkan diri untuk berolahraga ya Berolahraga penting ya pak ya Jangan lupa juga kan bagaimana membuat pikiran kita itu tetap happy itu yang sulit kan gitu loh apalagi kadang kita juga kerja work from home kan juga seperti dedikasi tanpa batas gitu ya jadinya lebih capek nah itu yang lebih tantangannya lebih sulit menjaga pikiran lebih happy tetap happy gitu Nah ini ini kayaknya lebih berkaitan dengan tema kita hari ini apa ya coping stress Iya jadi saat ini kan memang pandemi COVID-19 ini otomatis banyak perubahan banyak yang timbul lah stress segala macam Nah ini sesuai tema kita coping stress apa itu stress pak? Iya kalau kita bicara tentang coping stress kita harus mundur dulu sedikit nih untuk bicara stress itu apa sih gitu ya Iya mbak ya nah stress stress itu kan sebetulnya tekanan tekanan psikologis yang dirasakan oleh kita sebagai manusia biasa Nah sebagai tekanan sebagai stress sumber sumber permasalahannya itu banyak gitu loh adalah hal-hal yang bahasa kasarnya itu gini bikin kita kepikiran bikin kita cemas bikin kita khawatir bikin kita gak tenang gitu ya gak damai lah gitu Betul dan itu bisa banyak hal itu bisa banyak hal kalau situ yang paling sederhana aja misalnya bangun terlambat terus keburu-buru pergi ke kantor gitu kan mikir aduh udah bangun terlambat nanti di jalan kena macet nah itu udah sumber stress sebetulnya yang sederhana aja dalam lingkup sederhana Nah kalau yang besar yang paling kontekstual ya Covid-19 ini kan gitu loh gak bisa dipengkiri memang bahwa kalau concern saya itu kan berita di TV lokal di TV nasional itu kan lebih banyak ngasih hal-hal negatifnya kalau Covid-19 gitu loh Saya sendiri ketika awal-awal pandemi sempat stress mempengaruhi kondisi fisik biasanya kan kalau kita stress bagian tubuh kita yang paling lemah apa itu yang kena gitu loh Nah saya yang kena pernafasan jadi salah satu kunci saya saat itu adalah saya stop semua informasi dari media sosial dan TV yang terkait Covid-19 gitu loh Nah itu stress jadi apapun bisa jadi sumber stress pekerjaan keluarga pertemanan urusan asmara juga bisa gitu loh Jadi segala sesuatu yang tampaknya itu tidak berjalan sesuai apa yang kita mau dan itu mungkin kita anggap sebagai ancaman Itu bisa bikin kita stress jadi itu stress Nah setiap permasalahan setiap tekanan setiap stress itu membutuhkan strategi pengatasan masalah Bahasa kerennya sih coping stress gitu loh Misalnya udah kalau misalnya kita takut terlambat datang ke kantor ke tempat kerja gara-gara kita bangun kesiangan terus solusinya apa Kan kayak gitu ya sudah deh untuk kali ini daripada saya ganti-ganti naik kendaraan umum Saya misalnya naik taksi misalnya kayak gitu Jadi pemilihan taksi sebagai strategi yang tidak pernah dilakukan atau jarang dilakukan Kemudian dipilih itu juga bisa menjadi coping stress gitu Jadi intinya coping stress itu adalah usaha kita untuk mengatasi tekanan atau stress yang sedang kita rasakan gitu Mbak Iya tadi sekilas Bapak bilang kan mengenai coping stress itu bisa mengalami timbul penyakit juga di dalam fisik Menjadi penyakit kayak Bapak tadi pernafasan Iya Ini menarik menurut saya Pak Karena kan belum banyak yang tahu ya termasuk mungkin pemirsa yang nonton Stress itu bisa berkaitan sama penyakit fisik juga Pak Iya banyak riset mengatakan bahwa permasalahan fisiologis kita itu asalnya kan dari pikiran Iya Gitu loh Gak semua orang capek itu mungkin jadi sakit gitu Tapi kalau udah capek ada tekanan misalnya kayak gitu Nah karena ini kasuistik artinya begini Setiap orang itu kan berbeda-beda Si A mungkin lemahnya di kepala gitu ya Jadi kalau stress dia pusing misalnya kayak gitu Ada mungkin si B lemahnya di lambung Jadi kalau dia stress asam lambungnya naik Dia sakit lambung misalnya kayak gitu Dan itu bisa beda-beda gitu loh Makanya stress itu kesannya sepele Tetapi kalau tidak di atasi larinya kemana-mana Kalau di dalam Kalau di psikologi itu Mbak Awalnya kan kita cemas Iya bener Cemas gak tertangani kita jadi stress Stress gak tertangani kita jadi depresi Kan kayak gitu Iya Jadi ada tapah Walaupun pada saat itu stressnya itu untuk hal lain gitu kan Belisah tekanan segala macam untuk hal lain Tapi nanti muncul ke fisiknya itu Iya Memang penyakit yang memang kita sensitif ya Iya Kayak efek domino gitu loh Efek domino Gak selalu seperti itu Tapi ada kesempatan bahwa nanti bisa lari ke fisik Kalau tidak segera tertangani gitu loh Apalagi tipikal kita tuh kan senangnya simpen masalah Iya bener Gak diselesaikan Dianggap Gak ada Tapi tetep ada Gitu kan Ya kayak gitu Kalau sekilas kita kaitkan tadi dengan Apa Bapak bilang tadi kan mengenai Stres itu banyak Banyak faktor kan Tadi ada yang namanya Semaras segala macem Mungkin bisa sedikit memberikan edukasi ke pemirsa Untuk bisa lebih dalam lagi Kita mengatasi stress yang berkaitan dengan yang Bapak sebutkan tadi gitu Pada dasarnya sih Ada tiga strategi ya Mbak Ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh kita Untuk mengatasi stress yang sedang kita rasakan gitu Ada yang namanya problem focus coping Kemudian ada yang namanya emotion focus coping Kemudian yang ketiga adalah cognitive appraisal coping gitu lah Kalau buat saya yang pertama itu sebetulnya kita harus ngeh dulu kalau kita itu stress sebetulnya gitu lah Kalau kita punya masalah Karena tadi saya bilang ada sebagian orang yang memang sensitif terhadap tekanan Gampang kepikiran Gampang stress Ada juga orang-orang yang semua masalah itu dianggap gak ada tapi tetep ada yang kayak gitu-gitu tuh sebetulnya kan gak pernah hilang gitu loh Contoh sederhananya misalnya Orang pacaran atau orang berumah tangga Ada masalah-masalah tapi dia lebih milih untuk Gak apa-apa deh gak apa-apa gak apa-apa gitu Masalahnya sih tetep ada yang kayak gitu-gitu kan sebetulnya bahaya Kita kayak menafikan permasalahan tidak memecahkan tetapi masalahnya tetep ada Itu kan kayak bom waktu kapan-kapan bisa meledak Atau kadang-kadang stress itu kan akumulatif Makin lama makin besar makin lama makin banyak dan beban yang kita bawa itu juga makin berat sebetulnya Kayak gitu Jadi pertama Kenali dulu gitu kita sebetulnya Terganggu gak gitu loh Memang terganggu itu kata kunci sih mbak gitu loh Kalau misal kita bangun siang Kayaknya bakalan terlambat sampai kantor Tapi kita tidak menganggap itu sebagai ancaman Jadi salah satu kuncinya adalah kata kuncinya adalah ancaman Kalau kita gak menganggap itu sebagai ancaman kan kita biasa aja Gitu loh Santai Betul Di lain pihak ada juga orang-orang yang sebetulnya gak kenapa-napa Tapi karena dia sensitif agak berlebihan menganggap itu sebagai ancaman Jadi memang stress lah dia Beda-beda tiap orang memang Tadi untuk emosionalnya Ya itu tadi strateginya kan ada problem fokus ada emotion fokus ada cognitive pressure Itu menarik sih satu-satu nanti bisa kita bahas deh itu Kalau untuk ini yang saya mau tanyakan Kan tadi ada tipe orang yang mencemas Mungkin langsung berlebihan Fikirannya langsung panjang gitu ya Sehingga menimbulkan tekanan sendiri dalam diri dia Dan ada juga orang yang Kedua ada juga orang yang menganggap Hal itu udah lah Tidak akan berlalu Itu untuk hal tadi yang Bapak bilang yang kedua ini bisa meledak suatu saat itu hal yang gak boleh dilakukan sebenarnya Baiknya yang seperti apa Pak baiknya pada saat kita ini Karena gini ada beberapa masalah yang kalau didiemin memang berlalu sendiri Iya Tetapi ada memang masalah-masalah yang memang harus dipecahkan Kalau gak dipecahkan sampai kapanpun ya tetap ada kan kayak gitu Jadi kalau kita menganggap seolah-olah masalah itu gak ada Tapi masalah itu tipikal yang bakalan hilang sendiri nanti gak masalah gitu loh Tapi kalau memang harus dipecahkan dianggap gak ada Ya suatu saat dia harus menghadapi itu kan pada akhirnya Di saat muncul masalah-masalah yang lain gitu Jadi kebayang betapa banyak problem yang harus diselesaikan di saat yang bersamaan Ketika beberapa masalah yang sebelumnya sudah ada tidak diselesaikan oleh dia Ya misalnya kayak gitu Mbak Berarti stres itu hal yang normal akan dialami oleh semua orang gitu Iya kalau kita joknya gini cuma orang mati yang gak stres Kalau orang hidup pasti stres ya Tapi bagaimana cara untuk mengatasinya kembali gitu ya Wajar kok tekanan itu wajar dimana-mana itu wajar Masih wajar Mau kerja gak sempat makan Tapi harus rapat Kalau gak makan nanti emahnya kambuh itu kan juga sesuatu hal yang gak berjalan sesuai Nah itu bisa Stres-stres dengan lah Ada aja lah Orang hidup pasti ada pikirannya deh yang kayak gitu Gimana kita ngadepinnya aja sebetulnya Makanya kita mengambil tema coping stress ya Lebih dengan kondisi pandemi saat ini Nanti kita akan membahas lebih lanjut tadi Boleh Mengenai problem fokus coping Iya Dan selanjutnya nanti kita akan lebih melebar lagi Mengenai tema kita pada hari ini Mengenal coping stress Pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali Setelah cerita pariwara berikut ini Tutaplah di Semangat Pagi UGTV UGTV Anda masih dalam Semangat Pagi UGTV Pemirsa masih bersama saya Mona Lisa dan juga narasumber kita Ada Dr. Wahyu Raharjo MSI Iya Bapak tadi kita sudah membahas mengenai tema kita mengenal coping stress Apa itu coping stress, apa itu stress Tadi sudah sekilas kita bahas Nah ini kita lanjut lagi dengan sebenarnya terbagi berapa jenis Pak Stres itu kalau berkaitan dengan psikologi Tingkatannya Mbak? Iya Oke Sebetulnya kalau mau kita bikin sederhana Kita bilang aja tingkatannya rendah dan tinggi gitu ya Artinya gini Kita merasa tertekan Kita merasa stress Tapi itu belum sampai mengganggu Aktivitas sehari-hari kita Jadi Apa ya Misalnya Kita kerja masih bisa fokus Terus Relasi interpersonal Itu masih baik gitu ya Jadi itu mungkin tingkat stressnya Masih rendah gitu Beda sama yang tingkat stressnya Itu sudah tinggi Biasanya Orang-orang yang tingkat stressnya sudah tinggi itu Dia sudah tidak bisa fokus Melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya dia Bekerja Performa jadi performa kerja kan menjadi terganggu kan Kayak gitu Relasi sosial juga terganggu misalnya Kayak misalnya seorang bapak yang di kantor Habis dimarai atasan Gak bisa mengkonfrontasi banyak hal kan namanya dengan atasan Dia stress tertekan Pulang ke rumah Malah jadi ribut sama istri mungkin Sama anak yang kayak gitu Itu berarti kan sudah mengganggu relasi dengan orang lain Kayak gitu Ada juga yang dipendam Atau gak bisa ngomong Akumulasi Kemudian lari ke fisik Yang tadi sempat kita singgung gitu Lari ke fisik itu artinya Yang tadi sempat saya bilang Bahwa setiap orang itu kan berbeda-beda Jadi ada bagian-bagian tubuh tertentu yang lemah Dan setiap orang bisa beda Dan itu potensial Terkena kalau kita stress tinggi Kayak saya bilang Saya pribadi ketika awal-awal pandemi Berita tentang Covid itu kan gak terkendali ya Gak terkendali Baik di media sosial dan di TV gitu Karena saya orang yang pencemas Larinya ke pernafasan Karena saya punya asma Kan kayak gitu kan Setelah saya banyak mengkat informasi-informasi visual dan auditif Dan berita-berita juga Saya lebih enak gitu Contohnya kayak gitu Ada juga orang yang mungkin lemahnya di kepala Jadi kalau stress Dia sakit Sakit kepala Pening Pusing gitu Migren Mau minum obat apa juga susah Kalau masalahnya belum kelar Kan kayak gitu Ada juga yang kelambung ya Ada yang kelambung Saya punya temen tuh Dia Memang karena eksekutif muda ya Tanggung jawabnya besar Kerja di kantoran elit gitu Nah Dia Lambungnya kena Awalnya sih Strategi pengatasan masalah dia itu Dia ngeliatnya kemakanan Saya gak boleh apa ya Santan Pedas Duren Misalnya kayak gitu Dia kurangin Sembuh sebentar Kambuh lagi gitu Waktu pas dia cerita ke saya Saya bilang gini Masalahmu apa Coba di cek Ada gak beban Beban pikiran yang mengganggu Paling gak seminggu sebelum penyakit itu kambuh gitu Setelah di cek-cek Ya kayaknya memang Persoalan-persoalan kantor gitu Nah kalau persoalan kantor itu kan memang harus diselesaikan Gak bisa Jadi ketika dia pelan-pelan menyelesaikan Lambungnya enak Lebih enak gitu Kan memang kalau orang stress itu Asam lambungnya suka naik ya Kayak gitu Jadi bukan soal makanan Sebetulnya Tapi karena pikiran Baik Bapak sebenarnya Kalau kita bicara mengenai stress ini Kan timbulnya bisa di tempat Dimana kita beda aja Pak Yang lebih berpengaruh banget Terhadap timbulnya Suatu perkara stress ini Di rumah atau di tempat pekerja Di tempat kerja Pak Hmm Stress itu kan permainan persepsi sebetulnya Mbak ya Jadi Gak peduli dia di rumah Gak peduli dia di kantor Gak peduli dia urusan pertemanan Atau urusan asmara Yang mana Yang dianggap Memiliki ancaman paling besar Buat individu yang bersangkutan Terutama efeknya Gitu lah Ada yang misalnya sederhana Kalau dalam relasi sosial Orang sahabatan Ribut Udah lama temenan Sahabatan Itu efeknya bisa besar Dibanding Ada juga yang Orang misalnya Putus Putus pacaran Sudahlah putus Saya bisa cari yang lain Gitu kan gitu Karena buat dia Efeknya itu lebih besar kehilangan sahabat Dibanding Pelayanan pacar misalnya Jadi Ini persoalan persepsi Efeknya mana yang lebih besar Gitu loh Ribut sama temen Rekan kerja misalnya Iya kan Kalau ternyata ributnya itu efeknya bisa ke karir Ada persoalan kemungkinan dimutasi segala macam Itu bisa jadi beban pikiran Misalnya ada juga yang ribut sama atasan Tapi Gak punya efek apa-apa mungkin dia gak terlalu stres Jadi efeknya sebetulnya yang dilihat Gitu kan Apakah mungkin untuk pengaruh stres ini juga berpengaruh terhadap asumsi-asumsi Yang sering-sering kita bayangkan gitu Bukan berpengaruh Tapi asumsi itu bisa menjadi salah satu sumber stres Sumbernya ya Pak yang jadi asumsi Stres itu kan sebetulnya di level pikiran ya Mbak Dan pikiran kita itu Relatif tidak terkendalikan sebetulnya Jadi kita mempersepsikan banyak hal sesuka kita Sesuka kita Misalnya Wawancara pertama Untuk masuk kerja Seleksi karyawan gitu misalnya Aduh ntar saya ditanya apa ya Sama Pihak usernya Saya siap gak ya Ntar kalau saya gak bisa jawab gimana Kalau saya salah jawab gimana Jadi Gimana kalau gimana kalau gitu loh Nah itu permainan persepsi sebetulnya gitu loh Padahal Kalau dia gak terlalu mikirin gitu Ya sudah lah nanti saja gimana Saya usahakan yang terbaik Begitu wawancara ternyata Pewawancaranya baik gitu kan Atau dia bisa menjawab semua pertanyaan Itu kan persoalan lain Jadi sebetulnya persepsi kita itu sering Mendahului fakta Belum kejadian Kita udah punya bayangan Nanti bakalan begini Bakalan begini Dan itu bikin stres Dan itu manusiawi Mbak Banyak orang kayak gitu Bahkan hal-hal yang kita pikirkan sebelum ya Yang kita beransumsi sebelumnya Itu akan menimbulkan tekanan sendiri Pada saat sebelum kita melakukannya ya Betul Ini Pak kalau misal mengenai pola Pola hidup Itu berpengaruh juga? Berpengaruh Berpengaruh terhadap ini Munculnya stres Pola hidup itu kan berarti eksternal ya Jadi ada faktor internal Dan ada faktor eksternal juga Kalau kita bicara faktor eksternal Salah satunya pola hidup Jawabannya iya Misalnya Kita Berada di dalam lingkungan Orang-orang yang relatif pencemas Misalnya kayak gitu Kita gampang Gampang khawatir Yang tadinya kita biasa aja Kan kecemasan itu juga menular loh Jadi kalau ngelihat orang cemas Kita cemas Ngelihat muka orang stres Kita kan jadi mikir juga Ini kenapa? Ada apa? Misalnya kayak begitu Pola hidup yang lainnya misalnya apa ya Durasi kerja Bagaimana kita Memanage waktu bekerja Bagaimana kita memaksimalkan Me time itu kan juga Juga berpengaruh sebetulnya Kan saya sudah bilang bahwa Gak mungkin orang hidup itu gak stres itu gak mungkin Tinggal gimana dia Mengatur Waktu contohnya gitu ya Betul saya kerja stres Tapi kan Kalau sudah selesai di kantor Saya berarti balik ke rumah Saya punya waktu buat diri sendiri misalnya Jadi itu adalah persoalan Pola hidup Jadi jawabannya betul Salah satu yang berpengaruh Punya pengaruh besar itu Sebetulnya internal Misalnya Kepribadian Kepribadian itu penting banget Ada memang tipikal Kepribadian seperti neuroticism Itu gak kenapa-napa dia bisa stres Parnoan bahasa kasarnya itu kayak gitu Parnoan Jadi orang-orang yang punya kecenderungan Kepribadiannya seperti itu Yang gak bisa Ini sedikit stres Tertekan sedikit stres Misalnya kayak gitu Ada yang kayak gitu Tapi ada juga yang cuek gitu lah Iya kan tadi kita bahas Ada juga yang menganggap Ya udah nanti akan berlalu juga Seperti itu Nah kalau Tadi kita sempat di segmen awal Membahas tiga Poin tadi Ya Nah bisa mungkin dijelaskan satu-satunya Itu kan strategi Jenis atau bentuk ya Apa yang bisa kita lakukan Ketika kita ngalamin stres Yang pertama Saya sebut pertama Karena ini yang paling efektif Itu adalah problem Focus coping Problem focus coping itu adalah Strategi pengatasan masalah Yang Kita langsung fokus kepada sumber dari masalah Gitu loh Contoh sederhananya begini Ada kerjaan dari kantor Bikin stres Kalau kita pakai problem fokus Kita tahu bahwa kita gak bisa lari Jadi sebaiknya Kalau stresnya pengen Hilang Ya dikerjain Gitu Ribut sama pacar Kadang-kadang kan Dialognya tuh misalnya gini Ayo kita mau ngomongin gak Masalahnya kemarin Enggak, gak apa-apa Kamu marah Enggak, gak apa-apa Kayak gitu-gitu Melarikan diri Tapi kalau Oke kita ngomongin ini Kemarin masalah kita apa sih Kamu gak sukanya dimana Kalau saya gak sukanya disini Cari titik temu Jadi ketika masalahnya terselesaikan Stresnya hilang Problem fokus itu kayak gitu Nah problem fokus itu memang Secara teori Dan riset juga banyak bilang Itu lebih banyak dilakukan oleh pria dibanding wanita Ya Ada masalah Eh sorry deh Lo kemarin Kayaknya gini sama gue Masalahnya apa Diomongin Kalau cewek kan gerenan sendiri Di belakang Enggak di Konfrontasi Ngedumel di belakang Panjang Misalnya kayak gitu Itu problem fokus Dan tadi saya bilang Itu paling efektif Ya gimana gak efektif Kita punya masalah Masalahnya diselesaikan Langsung hilang Fokus ke Sumber masalah Yang berikutnya Itu emotion Emotion fokus Yang ini menarik Karena ini itu Lebih banyak dilakukan oleh Pihak wanita Riset-risetnya bilang gitu Emotion fokus itu Efektif untuk masalah-masalah Yang penyelesaiannya itu di luar kuasa kita sebetulnya Misalnya Kehilangan Karena kematian Misalnya kayak gitu Karena Kita gak punya kuasa untuk menahan itu Atau misalnya Kena PHK Kita emang mau nuntut Ngemis-nemis di Hire lagi kan gak bisa gitu loh Jadi hal-hal yang memang Tidak bisa kita Selesaikan Nah contoh Emotion fokus itu Ada yang Balik ke agama Kan tadi mengenai Emotion fokus Tadi ada contoh-contohnya Nanti akan dijelaskan Biar pemirsa jangan kemana-mana dulu Karena kita akan break dulu ya Pemirsa jangan kemana-mana tetap di UGTV UGTV Terima kasih pemirsa anda masih di Semangat Pagi UGTV Ya pemirsa kita masih dengan tema kita mengenal Mengenal coping stress Kita masih dengan arah sumber kita Ada Doktor Wahyu Raharjo MNC Dok Pak kalau misal tadi Kita sudah Membahas mengenai coping stress Di segmen awal Segmen 2 Tadi mengenai Apa itu coping stress Dan apa itu stress Nah kalau disini tadi kita sempat terputus Karena ada iklan Iklan Itu apa tadi Pak Mengenai contoh-contoh dari emotion fokus sendiri Ya Emotion fokus Karena Emotion fokus itu Lebih ke hal-hal yang Kita sebagai manusia tidak terlalu punya kuasa Untuk menyelesaikan Di luar kuasa kita Jadi biasanya itu ada banyak hal-hal Yang kita lakukan gunanya untuk Melepaskan emosi gitu Masalahnya tetap ada Tapi emosinya yang dibuat ringan Ada yang Lari ke Agama Mendekatkan diri kepada Tuhan Ada yang Meditasi gitu ya Ada yang paling sederhana itu Nangis Curhat Itu emotion fokus Yang kayak gitu Makanya tadi saya bilang Itu cewek banget Kalau cowok tuh Ribut Ada masalah Didatengin orangnya Masalah lu apa? Kalau cewek kan Gua diginiin ya Gak kelar-kelar Emotion fokus itu kayak gitu Jadi lebih ke-release Melepaskan emosi negatif yang ada Gitu Kemudian kalau yang ketiga Itu cognitive appraisal Cognitive appraisal Itu yang dimainin adalah Pikiran kita Apa yang ada di pikiran kita Jadi kita mengubah Persepsi Mengubah Pola pikir kita Dalam memandang Hal-hal yang kita anggap sebagai ancaman Misalnya gini Ada orang Kemudian Dia Punya pacar Terus ribut gitu ya Ribut Putus Misalnya gitu Dia gak terima Nyalahin keadaan Nyalahin diri sendiri Nah cognitive appraisal itu bisa digunakan Misalnya dia mikirnya gini Oh iya Mungkin Dia bukan yang terbaik Mungkin ini cara Tuhan membuat saya menjadi dewasa Mungkin ini cara supaya saya bisa melihat saya kurangnya di mana dalam memperlakukan orang secara lebih baik Oh mungkin ini memang Hal yang terjadi Supaya saya jadi orang yang lebih baik Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dia selesaikan Dia tahu bahwa dia tidak bisa lari Jadi dengan cognitive appraisal dia menerima Bahwa ini memang satu titik dari garis panjang hidup yang harus saya lewati gitu Jadi kalau dia bisa menerima itu mengubah bahwa ini bukan ancaman Ini memang sesuatu yang harus diterima Akan lebih enak gitu Gitu Jadi memang ada masalah-masalah yang memang harus diselesaikan Ada yang memang Gak bisa diselesaikan Jadi harus lebih banyak diterima aja Tadi sekilas yang Bapak bilang Tadi kan mengenai orang bisa nanti berhari ke hijrah Tadi apa ya Terus meditasi segala macam itu sekilas aja Pak Pada saat dia berada di titik yang mana tadi stres Dan dia melakukan hijrah Apakah itu akan berpengaruh untuk kedepannya Maksudnya nanti pada saat dia sudah hilang nih problem stres ini Akan balik lagi gitu Itu berpengaruh gak sih? Sebetulnya pendekatan terhadap agama itu mengajarkan kita bahwa Sebagai manusia kita punya banyak kekurangan Kita lemah Dan kita diajarkan untuk berserah Gak semua hal itu harus kita lawan Kita kadang cukup berserah Sampai di titik mana kita bisa ikhlas Kadang-kadang orang itu lebih sulit ikhlas Kognisinya main terus Kenapa saya begini? Kenapa ini terjadi di saya? Kenapa ke orang lain begini sama saya? Kayak gitu-gitu Padahal cukup ikhlas gitu Nah apakah ketika kita menjadi lebih religius Karena lebih dekat dengan agama Ketika sedang berada dalam keadaan sulit Itu Punya efek gak Terhadap masalah-masalah yang lain? Iya Karena ketika kita sudah berubah menjadi lebih baik Cara pandang kita berubah terhadap masalah-masalah yang kita hadapi Kedepannya kita jadi lebih gampang Oh saya pernah dulu deh ngalamin yang lebih sulit dibanding ini Saya pasti bisa kalau cuma ini Saya kayak gitu loh Efeknya besar loh kalau lari ke agama itu memang Karena kita diajarin untuk balik lagi ke kita-kita sebagai manusia Kita streskan karena kita berusaha Menentang Menentang gitu loh Kayaknya semua masalah itu harus dipecahkan Padahal belum tentu Ada banyak masalah yang memang ngajarin kita bahwa Hei kamu lemah Terima Belajar berserah Belajar bersyukur Betul Kalau untuk akibatnya sendiri untuk Tadi kan sempat kita sudah membahas ya Pak Sekilas mengenai akibat dari stres Akibat yang lebih berdasar lagi mengenai kesehatan dari timbunya stres ini Pak Kalau dari segi kesehatan berarti dari segi fisik ya Mbak Kalau kita kemudian sakit Penyakit tertentu karena stres Itu kan berarti yang harus dibenahi itu jadi dua Pertama pikiran Kedua fisiknya sendiri kan gitu loh Jadi double pekerja ini jadi lebih berat gitu loh Jadi lebih berat Maka ada orang bilang kan Percuma minum obat Kalau kamu masih stres Masih kepikiran gitu loh Kadang-kadang penyakit-penyakit tertentu itu menjadi lebih berat untuk ditangani Kalau penyakitnya itu tipikalnya itu yang memang yang berat gitu loh Kalau cuma sekedar pusing gitu ya Lambung walaupun mungkin butuh waktu gitu gak bisa yang sungguh bisa Tapi takutnya kan lari ke penyakit-penyakit yang lebih berat Atau kadang-kadang stres itu memunculkan potensi-potensi penyakit yang dulunya gak ada Jadi ada Yang kayak gitu Separah itu ya Bisa, bisa, bisa Kasuistik sih mungkin gak banyak Tapi kemungkinan itu bisa terjadi Belum pikiran-pikiran negatif ya Suicide, bunuh diri, segala macam itu kan banyak Ketika stres tidak terkendali jadi depresi Iya Iya Dan dia gak tahu harus kemana untuk minta pertolongan Tertutup, gak diajarkan untuk berbagi Misalnya kan kayak gitu Mungkin kalau udah di pas atau tahap yang kayak gitu Mungkin bisa langsung berkonsultasi mungkin jalan satu-satu Sebaiknya begitu Terutama ketika dia sudah betul-betul merasa terganggu Merasa terganggu tuh kerja gak fokus Udah ada pikiran-pikiran untuk Apa ya Mengakhiri hidup atau apa Dan kita harus Sebagai temen itu harus peka ya Kalau kita punya temen yang udah agak kesana-sana gitu Berarti kita lebih peduli terhadap sekitar lah Iya, sosial support itu penting Karena nanti pada saat akhirnya bisa beralih ke pengaruh-pengaruh Atau ubat segala macam Iya Nah kalau tadi mau bahas mengenai me time Oke Seberapa besar sih pengaruhnya Kadang kan juga saya atau mungkin pemirsa di rumah mungkin pilih kayak namanya me time Iya Bisa dijelaskan Me time itu bisa masuk ke emotion fokus sebetulnya Atau posisi me time itu sebetulnya membuat kita itu punya waktu break untuk santai Untuk lebih relax Untuk lebih jernih pikirannya Harapannya Ketika pikiran kita sudah lebih jernih karena kita lebih relax Kita bisa Menemukan solusi yang paling tepat atas masalah kita Makanya misalnya kan kalau orang lagi stress Jangan ambil keputusan apa-apa dulu Take a break Santai relax Biasanya kalau udah lebih relax Oh iya ya harusnya kan gue begini aja Kayak gitu tuh Jadi me time itu penting Terus jangan Berfikir bahwa Me time itu harus Melakukan sesuatu yang besar Masak Baca Dengerin lu sih gitu udah cukup Itu me time Mungkin bisa Mungkin bisa dengan waktu Yang bisa disarankan Me time itu kan persoalan kualitas Tidak persoalan durasi Tapi bagaimana me time kita yang mungkin cuma sebentar Itu bisa membuat Dia Merasa lebih nyaman Dalam lebih masalah yang ada Jadi kalau buat saya Me time yang kelihatan sepele itu sebetulnya gak pernah sepele Dan setiap orang beda-beda Lakukan Hal-hal kecil yang menarik Yang membuat kita seneng Kita happy Walaupun itu mungkin cuma sesaat Iya Kayak masa mendengar musik Nah kalau misal me time yang kita memang Memberikan semua aktivitas kita Kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri Itu termasuk gak sih? Hmm Kalau itu biasanya Muncul ketika Kita sudah santai Dan momennya itu biasanya mau tidur gitu lho Kan kita kadang suka self reflection ya Seharian ini saya ngapain? Yang terjadi di diri saya apa? Saya sudah betul atau belum? Kalau me time itu Bikin diri kita sibuk untuk sesuatu yang menyenangkan Yang laki ngebengkel Malu-malu Benerin motor Yang cewek masak Pikiran kita alihkan Kita jadi lebih relax Ya mungkin tips atau Apa namanya untuk kita bisa menerapkan Di kehidupan sehari-hari Mengenai coping stress ini Sekaligus mungkin kesimpulan untuk kita Ya Pertama Jangan tunggu Masalah menjadi terlalu besar untuk diselesaikan Karena Potensial menjadi sumber stress yang tidak terkendali Menjadi lebih besar Jadi ketika ada masalah Coba selesaikan Kemudian Jangan tunggu sampai berlalu terarut Itu satu gitu ya Kedua kenali Sumber masalahnya apa Supaya kita bisa menemukan Coping stress yang paling sesuai Gitu Jangan sampai salah Jangan sampai salah Kemudian yang ketiga Tadi persoalan me time Memberi waktu buat diri sendiri itu penting Itu penting Karena me time itu juga bisa mencegah stress Atau ketika sudah stress Orang bisa menemukan Apa sih Strategi pengatasan masalah yang paling sesuai Sama diri saya Sesuai dengan masalah yang sedang Saya rasakan Saya pikir itu Baik Tadi kalau kita bahas mengenai stress Tentunya kan memang dalam kondisi pandemi Ataupun dalam setiap situasi banyak banget Itu menimbulkan stress di dalam hidup Apalagi tadi kita sudah membahas coping stress Yang mungkin bisa memberikan edukasi ya Untuk pemirsa pada hari ini ya Ya Terimakasih banyak untuk ilmunya Terimakasih banyak untuk waktunya Dokter Wahyu Rahar JOMNC Terimakasih sudah hadir di studio kita pada hari ini Ya pemirsa terimakasih juga sudah menyaksikan Semangat Pagi UGTV Jangan lupa terus saksikan Semangat Pagi UGTV Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat Setiap jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat Semoga dengan tema kita hari ini bisa menerapkan Bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari Selamat beraktifitas Akhir kata saya Mona Lisa pamit undur diri Terima kasih Semangat Pagi UGTV Terima kasih